Jalan Tol Dalam Kota Medan Sumatera Utara Untuk proyek Tol Dalam Kota Medan terdiri dari 3 seksi Seksi yang pertama yaitu Seksi Helpetia Titik Kuning sepanjang 14,28 km Untuk seksi yang kedua yaitu Titik Kuning Pulau Berayan sepanjang 12,84 km Sedangkan di seksi ketiga ada Titik Kuning Amplas sepanjang 4,25 km Jadi total pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan terdiri dari 3 seksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Pemprov Sumut Berencana membangun Jalan Tol Dalam Kota Medan atau Medan Intra Urban Tol Route Atau disingkat dengan MIUTR sepanjang 30,97 km Proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran mencapai 15 triliun rupiah ini Ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara saat pencanangan pelaksanaan studi kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan Dia berharap pembangunan fisik Jalan Tol dilakukan sesegera mungkin Sehingga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di dalam Kota Medan dan sekitarnya Setelah studi kelayakan dokumen pada tahun 2021 sudah bisa dimulai untuk tahap pembangunan fisik Paling lama pengerjaannya selama 2 tahun Maka tahun 2023 Tol Dalam Kota Medan sudah rampung Namun pada berita baru-baru ini Proyek Jalan Tol Dalam Kota Medan ditunda Apa ya alasannya? Gubernur Sumatera Utara terpaksa menunda pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan Atau MIUTR Penundaan ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang belum usai hingga saat ini Menurut Gubernur Sumatera Utara Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Ada program-program pembangunan yang menjadi prioritas Begitu pula dalam setiap jangka waktu pengerjaannya Baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Proyek MIUTR ini merupakan rencana ambisi Gubernur Sumatera Utara Untuk meretas kemacetan yang ada di Kota Medan Proyek yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 yang lalu Akan dibangun mengikuti alur sungai Delhi sepanjang 30 km Dengan jumlah investasi 7 triliun rupiah Pada tanggal 15 Agustus 2019 yang lalu Dilakukan pencanangan pelaksanaan studi kelayakan Pengusahaan Jalan Tol yang diinisiasi Pemprov Sumatera Utara Pasca terbitnya Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Atau PUPR pada tanggal 26 Juli tahun 2019 Tentang persetujuan pelaksanaan FS dalam rangka Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol dalam Kota Medan Dalam FS ini sudah termasuk kajian teknis transportasi Lalu lintas Basic Design, Amdal, Ekonomi, Finansial, Kemampuan Pembiayaan, dan lainnya Yang akan direview oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga BPJT dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Mudah-mudahan proyek ini dapat berjalan dengan lancar Meskipun sedang ditunda pada tahun 2021 ini Untuk pembangunan Jalan Tol dalam Kota Medan Demikian informasi ini kami sampaikan Mudah-mudahan menambah informasi untuk kita semua Horas Sumatera Utara